Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Memes Pramaswari dengan Billy Syaputra dijodohkan Banyak netizen yang suka menjodoh-jodohkan Memes Pramaswari dengan Billy Syaputra Agar segera naik pelaminan Tanggapan Memes mengenai hal tersebut Hanya ungkapan syukur dan terima kasih atas sanjungan mengenai perjodohan itu Aku sih Alhamdulillah disyukurin aja Banyak temen-temen di luar sana yang support aku Baik banget sama aku dan Kak Billy Jadi ya doakan yang terbaik aja buat kita Kata Memes Memes sendiri sebenarnya belum mengetahui pasti perasaannya pada Billy Hal yang jelas dia merasa nyambung setiap kali mengobrol Bersama adik mendiang Olga Syaputra saat ini Itu kan orang lain yang menilai Kalau aku sih biasa aja Tapi gak tau kalau orang lain yang menilai gimana pokoknya asik aja Ujar dia Bahkan ada seorang Pramali yang mengungkapkan Kalau Memes akan berjodoh dengan Billy hingga menikah Reaksi Memes mengenai tanggapan tersebut hanya Pasrah kepada Allah saja Aku orangnya pasrah ke Allah SWT aja Jodoh di tangan Tuhan Ujarnya Perasaan Memes Pramali dengan Billy Syaputra sendiri tidak ingin Memaksakan perasaannya Karena desakan netizen untuk berpacaran dengan mantan Amanda Manopo itu Dia lebih memilih menjalin hubungan dengan slow aja Biarkan hubungan ini menjalin aja nanti lihat ke depannya gimana Ujarnya Memes Pramali menggantikan beri Billy Syaputra barang mahal Ini alasannya Penyanyi Memes Pramali mengaku Enggantikan memberi hadiah berupa barang mewah atau mahal Untuk Billy Syaputra Saat berkunjung ke rumah Billy Memes mengungkap alasannya Aku gak bisa kasih yang mahal-mahal Karena jujur aja Kalau yang mahal aku gak mampu Kata Memes Pramali Dalam vlog milik Billy Syaputra Perempuan 24 tahun itu merasa belum mampu memberi hadiah mewah untuk Billy Syaputra Oleh sebab itu Memes Pramali memilih mengantar dua pasal spesial kepada adik mendiang Olga Syaputra tersebut Selain makanan dia memberi pasal berisi lukisan mereka berdua Semoga ini bikin Kak Billy selalu ingat aja Ucap Memes Billy Syaputra terlihat senang menerima hadiah spesial dari Memes Pramali Dia mengucap terima kasih dengan memegang tangan perempuan yang dikabar Tengah menjalin hubungan khusus dengannya Terima kasih ya mes Ujar Billy Syaputra Memes Pramali sampai ditanya orang tua Usah dijodohkan dengan mantan Amanda Manopo Mbak singgung Billy Syaputra Mama maunya yang serius Langsung hadap Memes Pramali mulai dikenal publik Sejak dekat dengan Billy Syaputra Penyanyi pendatang baru ini langsung naik daun Setelah dijodohkan dengan Billy Syaputra Apalagi Billy Syaputra baru putus dari Amanda Manopo Namun dalam tayangan Youtube Taulani TV pada Sabtu 15 Mei 2021 Begini pengakuan Memes Memes Bagaimana sih sama Bang Billy Tanya Andre Taulani Disinggung hubungannya Memes mengaku hanya sebatas rekan kerja Kita berteman baik Kita teman kerja Kita kerja Secara profesional Bebernya Bahkan Memes mengaku hanya bertemu Billy di tempat kerja Sama Kak Billy ketemunya di studio aja Di luar studio enggak Imbuhnya Namun Memes mengaku Orang tuanya tahu soal gosip ini Orang tua tahu Taunya bukan kehubungan aku dengan dia Maksudnya lagi ramai gini Jadi orang tua nanya Ini beneran enggak sih soalnya Teman-teman mama pada nanya dek Ujannya Memes juga sempat dinasihati sang ibuna Perkara jodoh Gara heboh gosipkan dengan Billy Syaputra Soal jodoh mama selalu bilang Mama cuma maunya sama cowok yang serius Langsung hadap ke mama Pungkasnya Seorang kru TV bongkar bukti Billy Syaputra belum move on dari Amanda Manopo Pemeran Adin ke Pergok Hilangkan jejak sang mantan Acong Langsung dihapus sama Amanda Salah seorang kru TV Acong Membongkar bukti Billy Syaputra belum move on dari sang mantan Amanda Manopo Bukti Billy Syaputra yang belum move on itu terlihat dari Amanda Dan juga terlihat unggahan sang aktris di Isandang Acong menyebut Billy Syaputra meninggalkan tanda love di unggahan terakhir Amanda Manopo Sejak kutus dari pemeran Adin di sinetron Ikatan Cinta Billy dinilai Acong semakin tebar persona Billy itu sekarang sering tebar persona kemanapun Acong menyebut adik mendiang Olga Syaputra itu semakin tebar persona Lantaran belum move on Kenapa dia tebar persona? Karena dia susah move on Ucarnya lagi Salah satu bukti Billy belum move on Yakni presenter 30 tahun itu ke Pergok Memberi love di unggahan Amanda Manopo Padahal menurut Acong Selama ini Billy tak pernah meninggalkan jejak di unggahan mantan-mantan pacarnya Bukan move onnya lama tapi emang belum move on Salah satu mantannya ada di Instagram Billy gak pernah ngelove Instagram mantannya Dan terakhir dia gak love mantannya kata Acong Tak terima di sebut belum move on Presenter yang tengah mendekati Memes Prameswari itu pun membela diri Menurut Billy memberikan tanda love di Instagram Sang mantan tak membutikannya dirinya belum move on Emang salah ngelive foto Amanda kata Billy Hanya saja lezat Acong tak lama Amanda menghapus unggahnya yang diberi tanda love oleh Billy Gak salah ngelove gak salah Cuma gara-gara lu ngelove postingan ini langsung dihapus sama Amanda Tanda seacam Tolak tawaran Billy Syaputra yang janji belikan rumah Memes Prameswari Istrinya harus dua Males Terima kasih Sebagai suami istri Seperti baru-baru ini Billy Syaputra dan Memes Prameswari diketahui Baru saja membuat sebuah konten Memasak bersama Sebagai lazimnya pasangan Suami istri Dalam video tersebut diketahui Billy Syaputra menyampaikan rasa terima kasihnya Pada Memes Prameswari Yang mau datang secara langsung ke rumahnya Untuk mengirimkan hampers lebaran Bahkan sebagai bentuk ucapan terima kasihnya Billy Syaputra juga diketahui menuruti keinginan Memes Prameswari Untuk masak Dan makan mie instan Mulanya dalam video tersebut Billy Syaputra Mempersiapkan bahan-bahan untuk memasak mie instan Namun sayang air yang akan digunakan untuk memasak mie Justru habis Sehingga Billy Syaputra meminta asisten rumah tangganya untuk mempersiapkan air Selagi menunggu asisten rumah tangganya mempersiapkan air Billy Syaputra lantas berbincang santai Dengan Memes Prameswari Dan membahas soal kehidupan Memes Prameswari Yang saat ini masih jadi anak kos Merasa prihatin dan miris pada Billy Syaputra Yang melakukan semuanya sendiri Lantas janji seandainya Memes Prameswari Mau hidup bersama dan menjadi istrinya Maka Billy akan membelikan dirinya rumah Coba kalau kamu sama aku Pasti aku beli rumah Ucar Billy Syaputra Mendengar tawaran Billy Syaputra Memes terkejut namun tetap mengukit soal keinginan Dan niat Billy Syaputra yang mengaku ingin memiliki dua istri Atau poligami Wow tapi tetap iya istrinya dua Jawab Memes Prameswari Mendengar respon Billy Syaputra Memes Prameswari menegaskan bahwa dirinya Akan tetap bersikap adil Meski akan memiliki dua istri Atau poligami Lakukan adil jawab Billy Syaputra Seolah mengalihkan perbicaraan Billy Syaputra kemudian menyanyikan potongan lagu sayang Yang dipopulerkan oleh Via Valet Di tengah-tengah potongan lagu tersebut Memes Prameswari justru salvok pada lirik lagu Yang mengisyaratkan seolah Billy Syaputra masih mengharapkan sosok Di masa lalunya untuk kembali Berharap engkau kembali Ujar Billy Syaputra Sambil menyanyikan lagu sayang via Valet Oh berharap engkau kembali Belum bisa move on ya Gak apa-apa Ujar Memes Prameswari Sebagaimana diketahui sebelumnya Ramai diperbincangan bahwa alasan Billy Syaputra Hingga saat ini belum meresmikan hubungannya Dengan Memes Prameswari Adalah karena dirinya Masih belum bisa move on dari Amanda Manupo Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Thank you Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!